Dari Grok saja, nah ini nih Siapa yang akan menangkap Link Karena Linknya bakal bebas di angkasa Selama gak ada Wild Charts Iya, itu dia Dan mungkin punya crowd control dari Brazos Fighter Juga tipis-tipis aja gitu loh Apalagi dengan mobilitas Link ini benar-benar sulit banget untuk ditangkap Walaupun ada, iya sedikit efek crowd control Tapi kita akan ingat terlebih dahulu jawaban terakhir Untuk seorang Skylar Beatrix kembali muncul Dan Ini dia, komposisi yang sudah Kita lihat Dari kedua tim Sejauh ini Kayaknya mereka bermain cukup safe Iya, dari Todaknya mereka safe banget Jadi mereka ada Liliya Grok juga Ini adalah dua midlaner yang memang Sering terlihat, apalagi Liliya Kemunculan Liliya yang bisa memberisikan lain dengan cukup cepat Ketika dia sudah menginjak di level yang kedua Magic Shock 5-nya ada Belum lagi dipadukan bersama dengan Angry Gloom Ini dia, game ketiga kita Bisa saja menjadi Game yang menghantarkan Rakyoshi untuk menuju ke bracket selanjutnya Ataupun Todak bisa mengambil atau mencuri satu poin Menekankan posisi poinnya Untuk bisa menyamakan kedudukan Betul banget Jadi buat para pendukung dari RRQ Langsung saja ramaikan di kolom komentar dengan hashtag VivaRRQ Dan juga Indopride dan saatnya Indonesia Dan ataupun kalian pendukung dari tim Todak Kalian boleh ramaikan dengan hashtag Todak Langgar Langgar ya, yang Todak hashtag Todak Langgar Yang RRQ hashtag VivaRRQ Dan juga buat teman-teman semua yang mau titik-titik salam Sok Atu bisa langsung menuju ke Instagram dari Pak Bulung AWL.Y Ataupun Om Wawa Kalau mau sekalian di follow ya Sok Atu bersilaturahmi sekalian ya Matap Iya kita bacain pokoknya nanti kalau ada waktunya Betul banget Tapi ini dia Pertarungan di game yang ketiga akan segera dimulai Pastinya dari kedua jungler Masih mengamankan area buff masing-masing Dari Albert yang start dari Parpo Begitu menengahkan area Rival Yang start dari ke arah orange buff terlebih dahulu Tapi lihat Jamski Yang udah mulai diganggu dengan adanya aksi babysit Yang dilakukan oleh Finn di arah top lane Yep R7 Momo di bawah Rival masih mengamankan lagi ke arah parpo buffnya Ini lagi dan lagi ya Hanya bertukar posisi saja Di antara kedua junglernya Dimana Tadi kan Ayah Busa sama Tadi Link sama Rival Ayah Busa sama Albert Setuju Sekarang Link sama Eh Link sama Albert sama Link Ayah Busa digunakan sama Riva Kenapa saya kebalik-balik Tukar-tukaran aja Karena ini emang lagi hero-nya tukar-tukaran juga Kebalik-balik Bener ya Ciku guys Dengan karya tapi ditabrak oleh Finn Tyrant Revenge nya On point banget Dan tadi lihat Semakin jauh semakin lama Itu efek knock up nya loh Lama banget Dan itu yang memang dicari juga ya Dari efek-efek knock up Karena untuk airborne sendiri Dari durasinya animasinya Itu juga pelan untuk bisa naik turun Jadi memang itu yang dicari kali ini Sementara untuk tempo gameplay yang terjadi sekarang Ini adalah early gameplay yang cukup pasif yang terjadi Mungkin dari Todak juga mereka oke Kita tabrak mereka dua game berturut-turut Ini agak susah untuk bisa merontokkan defense dari R.V Hoshi Sekarang mereka lebih ke arah untuk bermain objektif Kayak buta yang masih stay di bagian jungle minstodak sendiri Belum crossing Ya mereka main aman aja sih Belum ada tabrak-tabrak gaming yang terjadi Cuman ya hanya mengambil jangkulan level Dan ya dia turtle camp by UBS Gold Yang sudah muncul Sudah mulai di poke dari kedua junglernya Tapi ternyata di sisi yang permainan ada first blood yang terjadi First blood by Infinix Berarti untuk diamankan oleh R7 Oleh Moon Oke clay-nya masih sempat untuk mengeluarkan lagi Karena satu Real world manipulation dan R7 Sepat landing Momo disedot Dan raja Tyrone defense Tyrone list Dan Finn selamat Finn masih berhasil kabur R7 memberikan backupan Wow Wow itu kalkulasi yang matang banget Kapan harus slicker Dan Finn pun tidak menjadi kompensasi yang harus dibayarkan oleh RRQ Dan kali ini turtle yang sudah mulai dipegang Albert mencoba untuk memberikan damage Teresep tampaknya R7 Mencoba untuk zoning out Perjalanan dari Torda Sampai di atas perretribution Wow Turtle slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Rival Oke Mengejutkan Rivalnya lagi berhasil mengamankan langsung karena Tartalnya Tapi R7 untuk sekarang kita fokus lagi Kita lihat R7 yang harus recall terlebih dahulu Rival masih bisa mengamankan lagi karena purple buffnya Albert masih melakukan farmingan Dari sisi leveling Inilah Ini kebatan dari Rival Kita coba lihat Unggul lagi deh Dari sisi levelingnya Bisa Weh 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 Tapi untuk sekarang Ada wild shots tadi yang langsung menabrakkan dirinya juga ke bagian depan dan terjata Renner rapat hingga connect Ciku guys yang boking ke arah mana Karena Albertnya begitu free untuk bisa mengangkarkan damage Hilang Ciku guys Yes 3 player dari Todak berhasil menghilangkan di tukar dengan adanya Finn Ini menjadi trading yang begitu mahal Pastinya keuntungan yang diamankan oleh RRQ Tapi ini dia Tapi ini dia The power of Rival Dia walaupun dong kadang tertekan masih bisa menyamalkan levelnya Dan ini dia Sorak-sorai para pendukung dari Indombride Begitu ramai Meramaikan tennis Indor Senayan Menggiring dan mengawal Salah satu perwakilan dari Indonesia Untuk mendapatkan kemenangannya Oke Iyumski dan Moon ada di area mid Tapi R7 dibawa coba lihat Siapa untuk melakukan pertarungan melawan dari Ciku guys Ada Dragon Tail Yang memang connect Ciku guys Again and again Harus merasakan akibatnya Dragon Tailnya tadi udah connect Pula tapi ditabrak oleh Yap skiving against adanya satu wild shot Dan menghilang pula R7 Oke tapi Albert Tidak punya banyak HP Tapi dengan ada ball buff juga Dia masih bisa mengundur energi yang tersave Hampir saja Tertik om tapi lihat Momo Yang banget dibutuh maju Bravest Fighter Kena dua orang sekaligus Dan Skylar banget coba langsung saja Di inisiasi dan satu poin eliminasi Yang ditabuk oleh Momo Atas Skylar Tapi lihat Finn Yang begitu perkasanya Untuk bisa membackup Tapi belum cukup Untuk bisa mendapatkan Satu nyawa yang di trading Ya pelan dan pasti Todak berusaha Untuk mulai mengejar Ketertinggalan mereka Dan dari tailonnya juga Killing Spree dipakai oleh Albert Bukan Demon Slayer Yang seperti kita tahu Dipakai oleh Rival tadi Jadi Akan bermain lebih agresif Juga berhadapan dengan High and Dry Untuk Rival Hayabusa dia Jadi kedua jungler ini Memilih rute yang cukup berbahaya Yaitu Oke kita cari point kill Dibandingkan dengan Cari jungler lawan Waduh 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 Ini dia Turtle Slams ya Berusaha terbaik UBS Perasaan langsung diamatkan oleh Albert Ada Shadow King Langsung dikeluarkan Boncing Ball nya Bapaknya karena mana Rivalnya di turn Yang kebis-abisan Empat player ada di area tersebut Dan menghancurkan Satu jungle utama Dari Todak Kejeduk ya Itu kejeduk Boncing Ball Akhirnya gak bisa balik lagi Tapi di sisi yang berlainan Yamski yang bakal coba terkena Dengan adanya satu Buah efek Pantai Yamski Tidak bisa kemana-mana Dan berhasil Untuk menjadi poin eliminasi Untuk R7 Satu persatu Berhasil diculik Oleh pemain Araki Hoshi Membuat mereka Semakin untung lagi Menjauhkan dari sisi netboard nya Ada Renner Rapati Membuat Wave minion nya Semakin cepat untuk Dihilangkan Barusan Momo Dan juga Rival sekarang Sudah mulai bergabungan Oke Tapi kita bisa lihat juga Sekarang RRQ Yang begitu banyak Mendapatkan keuntungan Dan juga objektivitas Outer tarut sudah hajar Dan Finn Coba untuk ngecek Karena rumputan terlebih dahulu Dan Momo Yang sepertinya nampaknya Selanjutnya bakal tercidup Karena kita lihat Finn Yang langsung saja Memang ada Fricker Dan Tyron's Rage Mengrumbangkan Momo Di alam Dalam inner tarut Yang masih berdiri Oke Dan mereka sekarang Siap untuk melakukan set up Di area Parvel Buff Karena sekali lagi kita tahu Dan bahkan aku tahu Parvel Buff Kamu itu Sementara Tapi kamu itu Benar-benar Padu Bagda Dan sekarang pertempuran Yang malah terjadi Dan bahkan league Yang berhasil dihancurkan Albert yang terculik kali ini Oke Sayang sekali Sayang sekali Tapi Wow Itu inisiasi dari RRQ Luar biasa Tapi Yamski juga Dengan Wild Charge Yang on point Berhasil untuk Memberhentikan pergerakan Albert Dan terlalu dalam Tadi untuk RRQ Setidaknya mereka berhasil Untuk mengkoleksi Untuk second tarut Yang berada di bagian Dari top lane-nya Semua bakal bergantung Bagaimana positioning Dari Si Chiku Karena Chiku Dia Menjadi target main Untuk RRQ Chiku lagi berusaha Untuk mendekat Bisa dipegat Bisa dipotong Dan Momo yang tadi Memang kita tahu Dari hero yang tebal Lapu-lapu Di dive in oleh Empat hero Sekaligus langsung Dari RRQ Dan menurutku Ini akan menjadi penentuan Ketika ada turtle Atau objektif pasif Yang muncul Di lane of dawn Dan ini dia turtle Yang sudah mulai Apok juga Dari satu sama lain Barrier Sudah mulai terbuka Pastinya untuk mengganggu Tidak ada tank speed Dari Chiku guys Sudah mulai terasa Pastinya Tapi di sisi yang berlainan Ada adu mekanik Dari kedua XP laner Dimana R7 Dragon tail-nya Connect terhadap Momo Itu dia Oke Lihat laner apatinya Akan connect Langsung masuk ke dalam tubuh Dari Chiku guys Gak salah apa-apa Numpang lewat Tapi malah kena tembak Oleh Skylar Yang damage-nya juga Sudah mulai menyakitkan Oke Tapi Ini turtle Masih di reset aja Ditarik ulur terlebih dahulu Tidak ada inisiasi berlebih lagi Dan Yamski pun Zoning out sendiri lakukan Walaupun dilihat Ini point crystal Benar-benar mengganggu Tyrus Revention terkonek Membuat dari Yamski-nya Harus dipaksa untuk mundur Dan itu dia Zoning out yang dilakukan Sehingga Tanto slain by UBS Gold Berhasil terdiamankan oleh Albert Tanpa adanya kontes Oke Albert Critical chance-nya Udah semakin besar lagi Berseker Puri udah ada Wintolkar udah ada Semakin menyakitkan lagi Dari Finn-nya tadi yang berhasil Untuk melakukan zoning out Ke tim Todak Jadi turtle-nya memang Dapat Tapi ada satu lagi Selalu dari tim Todak Mereka bisa mendapatkan objektif Karena split push juga ya Top tarot-nya didapatkan oleh rival Benar yang di bagian atas Wah itu dia Wall charge yang kena Dua orang kali Kita lihat Damage dari seorang Jika guysnya juga gak bisa lagi Untuk dibendung Dan Skylar Begitupun Clay Harus dihilangkan Ini Kita bisa lihat Todak Yang akhirnya menemukan Satu momen Untuk bisa mempersempit Dari ketertinggalannya Efek kejutnya bahaya banget ya Bravest Fighter sih Bravest Fighter masalahnya Iya Gak bakal bisa dihentikan Sama sekali juga ya Bouncing Ball Tidak akan bisa menghentikan Bravest Fighter Jadi lapu-lapu akan menjadi sumber Damage Untuk tim Todak setelah ini Waduh 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 Agak cukup kaget Kita ngeliat barusan Tapi sekarang Pertempuran kembali terjadi Di antara 2 exp Dan disedot lagi darahnya Dan sudah ada pertempuran pula Di area Parcumbang Demikin oleh Link Terlihat ada beberapa player Yang sudah mulai berkumpul Di area tersebut Bahkan modnya Masih berputar-putar aja R7-nya udahlah Sama darah juga Sama mereka damage Menghilang sudah mod Untuk kali ini Ada 2 player dari Todak Yang menghilang Ditukar dengan Pimpin seorang diri. Yes, dan ini RRQ dengan teamfight yang benar-benar tadi itu di tempat yang sangat-sangat kecil. Manipulation akhirnya kena semua dan akhirnya dari rivalnya gak bisa keluar dari manipulasi tersebut. Ya, dan Romer ditukarkan untuk jungler bersama dengan midland. Yang mahal banget. Keuntungan besar buat RRQ Hoshi tadi. Meskipun memang dari goal gap-nya gak terlalu jauh ya. Tapi atribut levelnya ini mulai bakal berasa juga Albert yang bakal bisa kemana-mana dengan fit voice-nya. Atau mungkin set up-an nanti dari Beatrix Skyler. Yang itu tadi ada satu blind shot ya yang dilakukan oleh Skyler. Tadi kena ke Yamsky dan itu hilang seter tiga. Itu udah sakit banget dan notabene adalah Yamsky seorang proper, seorang tank dengan build defensive. Itu udah bisa tembus. Oke, endless battle. Endless battle udah jadi pula. Ada power sekarang buat obat. Asal juga udah semakin pede lagi. Hanya tinggal menjaga jarak dan damage seperti apa yang bisa dihantarkan kita lihat aja. Karena itu pun akan membantu sustain yang dimiliki oleh Skyler. Yamsky mencari posisi Yamsky-nya. Punya flicker ini pun harus diwaspadain. Kita tahu flicker, wild charge akan sangat berbahaya apabila memang connect. Yap. Dan sekarang masih coba untuk menahan dulu nyari informasi. Dan mungkin bakal ciduk dulu sih ya. Dan kalian pasti bisa menciduk Abang Grab. Karena bisa pesen sekarang juga ada diskon 90 persen langsung aja. Kenapa di ciduk? Iya kan. Grab now gitu loh saya mau Grab now. GRB.TU. Ya gak di ciduk. Kasian abangnya. Abangnya lagi. Abangnya jalan. Aplikasinya di ciduk. Ciduk diskonnya. Iya diskonnya. Kan bisa Grab now kan bisa di ciduk. Abangnya kenapa di ciduk? Kaget. Grab now. Ya Grab now boleh dah 90 persen ya. Ini diskonnya kaget abangnya. Eh kalau di depan juga ada loh. Kalian bisa take Grab XM4. Oh kira-kira di depan kita ciduk abangnya. Bukan. Bukan. Di depan ada Abang Grab yang bisa di ciduk. Iya. Ini kira-kira ada kadang-kadang nih. Oke lanjut lagi. Real World Man Blessing lancar dikeluarkan mengamankan. Tapi ternyata untuk kali ini. Tidak akan ada lagi pertempuran karena mereka semua udah berpancar. Itu dia terlihat. Large Light by UBS pun. Menjadi milik dari RRQ Hosi, Renner Apati hampir saja kena. Ini Renner Apati tuh 11-12 sama huknya Franco ya. Kayak kadang muncul hanya mengejutkan gitu loh. Datang hanya singgah. Ya gitu datang-datang mengejutkan. Pergi-pergi yang menyakitkan. Aduh. Ayo larap. Ini dia kari-kari-kari-kari-kari. Mendapatkan posisi yang enak banget. Hilang sudah pinnya dengan sangat-sangat cepat. Namun coba lihat ada lagi sebuah inisiasi yang dilakukan oleh pemain dari Todak. Wow, itu luar biasa sih. Cukup berpuas aja dari hilangnya Finn di arah Batung Muin tadi. Karena melihat ada juga pressure dari Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Yang akan menjadi dobrak tambahan pastinya untuk RRQ. Tapi 4 player yang tersisa berselah dari Lord. Bakal coba untuk dikawal. Tadi Magic Sentry sudah diaktifkan. Mengetahui posisi dari RRQ. Dan ini dia. Satu buah defensive setup yang dilakukan oleh Todak. Ya, dari Todak mereka mau gak mau berusaha untuk memancing ya. Kehadiran Moon atau nge-bat setidaknya. Ada black shoes yang bisa dipakai oleh Moon. Kalau memang dia ditargetkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cepat Lord yang pertama tidak membuahkan hasil sama sekali ternyata. Karena dengan tobangnya Finn tadi ya mau gak mau dari RRQ Hoshi juga mereka agak sedikit preemptif. Mundur ke belakang. Oke. Tapi kita lihat juga defensive yang masih begitu baik ya. Yang dilakukan oleh Todak lagi-lagi. Defensive yang luar biasa. Lord yang pertama belum bisa menjadi kemenangan yang begitu instan. Tapi sepertinya ada yang sneaky-peaky di area runemputan. One Seal sudah mulai terbuka. Dan satu warrener kena kepada seorang Moon. Gimana ya cara ngekerja? Cepat dan tertinggal pula sendirian untuk kali ini. Dikro yang gak bisa-habisan Yomsky. Gak bisa pergi kemana-mana. Dan juga langsung menjadi korban di dalam aksi penjelikan barusan. Betul. Itu waduh tapi ternyata ada lagi yang terciduk. Gimana? Ciku guys akan gak bisa selamat. Dibuka dengan manipulation Finn. Bakal coba untuk pengejaran dari Black Dragon Form yang konek kepada seorang Ciku. Petrify. Tidak bisa membuat Ciku bergerak. Sehingga menjadi player kedua yang harus hilang di tangan RRQ Hoshi. Oke dan sekarang RRQ Hoshi siap aja loh. Untuk bisa melakukan team fight lagi. Mereka bisa menekan. Taito Inetarnya di bagian tegak. Dan terjatuh sekali ada lagi sebuah pertempuran yang ada di bagian atas Yomsky Wild Charge-nya. Akan pergi ke Ramada tapi gak terlalu outboy. Bahkan Skylernya masih bisa free di bagian belakang. Dan juga mengantarkan defense-nya. Bobo Kow tertinggal sendiri. Dan Bobo menjadi korban. Wah oh RRQ Hoshi dan itu dia satu sergapan. Ada satu aksi back step yang begitu luar biasa dari Albert. Itu dia satu sandwich yang luar biasa di Jamsky. Runner masih bisa dihendari dengan satu buah flicker untuk mundur ke belakang. Tapi lihat base target di area top lane pun tidak bisa lagi dielahkan kepergiannya. Satu base target di area top lane harus dirubuhkan. Lenyap sudah Om. Ya itu yang penting tadi tanpa adanya Lord juga. Kalau kita lihat memang mereka berhasil untuk mendapatkan satu base target. Skylern di bagian belakang dengan Raynor apapunnya dia yang berulang kali juga bisa memberikan hit. Dan terkena semuanya. Jadi Miltodax jauh ini mereka berusaha untuk memberikan perlawanan. Tapi power mereka sekarang ada di Chico dan Chico yang selalu menjadi bulan-bulanan. Yap dan Clay punya Winter. Yap. Satu item yang bisa membuat orang terjebak. Kehilangan momentum. Miskalkulasi. Miskalkulasi malah mereka yang dibalikin. Dari item buildnya juga Clay punya Brute Force. Yap. Jadi dia respect banget dengan adanya dua defense item yang dimiliki oleh dia sendiri. Ice Queen One sudah lebih daripada cukup. Mungkin pas itemnya bisa mengarah ke Glowing One. Oke. Let's go. Sesaat lagi serangan seperti apa yang akan diberikan oleh pemain Jali RRQ Palsy. Karena purple buffnya sudah mereka kuasai. Haya Busa agak sedikit terhambat harusnya pergerakan yang dia punya. Bentar ini grognya mau ke Winter. Ia ya mungkin ya. Iya kan. Mesti ketahan disana. Karena dia full defense itemnya Previt Boots ada ada Immortal juga. Oke. Tapi ini masih belum cukup sih. Karena akhirnya sandbagnya ini bener-bener babak belur banget dengan damage yang dimiliki oleh RRQ. Oke. Last fight. Akankah iya atau tidak kita tidak tahu. Kita saksikan saja karena Lordnya akan free banget masuk di bagian atas. Lalu Jumsky masih mencari posisi. Ini biru sudah dikeluarkan. Skylar dengan renernya sudah di standbikan. Albert coba lihat. Rivalnya memegi karena pada karena Rivalnya berhasil dihancurkan. Bahkan Albertnya masih free dari RRQ bisa pergi. Secara langsung Lordnya menghilang. Mereka kehilangan satu orang. R7-nya menjadi orang terdepan dan Moon. Harus menjaga. Karena masih memiliki Black Suits dia masih berada di area tersebut. Yes. Dan itu masih ada Cipu guys juga yang pastinya bisa clear Wave Minion dengan begitu cepat. Sehingga mungkin masih bisa di defense. Tapi lihat R7-nya yang langsung saja menyergap ke arah belakang. Walaupun ada satu buah Petrify yang keluar. Belum cukup untuk bisa diisi. Berlebih lagi. Oke. Tapi terjata dia flicker dan juga mencoba untuk Tairan R7 yang area yang berbeda. Namun di bagian belakang ada sebuah pergerakan yang dilakukan dalam pemain. Tadi Todak akan mereka berhasil karena tidak sepertinya. Malah lapu-lapunya momonya terjebak ke orang diri. Di dalam relung hati yang paling jalan dengan kenangan yang penuh-penuh akan hal yang menyakitkan. Tapi Todak masih bisa bertahan. Masih bisa defense dengan begitu baik 16 menit. Belum cukup untuk RRQ bisa mendobrak base yang dimiliki oleh Todak. Ya jadi harus sedikit menahan ya. Karena terlalu memaksakan juga bisa berakibat buruk untuk RRQ Hosi. Jadi untuk players goal-nya Albert Skylar ada di atas sana. Terutama untuk Albert. 14.200. Sangat jauh dibandingkan dengan RRQ. Web-web-web-web-web-web-web. Pinnya menunggu tadi seperti Povonator untuk selesai dikeluarkan. Tapi pinnya malah terjebak di area tersebut. Akan Kapin berhasil kabur. Tapi ayah busanya berhasil langsung dihancurkan. Coba kita lihat R7 akan landing ke arah mana. Karena namunnya langsung dikejar bersama dengan Albert. Menghilang sudah satu orang lagi. Dimiliki oleh pemain dari Todak. Bahkan untuk kali ini ada dua player yang langsung lenyap dengan sangat-sangat cepat. Satu tukar dua ya. Memang udah butuh waktu banget untuk bisa menumbangkan Finn. Apalagi dengan immortality-nya. Perlu diingat. Ciku dengan damage yang besar tapi dia single target. Dan di saat Ciku berfokus untuk menghabisi frontlinenya. Itu di backline. Sudah siap banget dari remote manipulation. Bahkan dia juga bisa ditabrak balik dengan adanya Link dan juga Yuzo. Dan ada objektif play yang bakal dimainkan oleh RRK Hoshi. Tumbang dua mereka tidak langsung naik ke atas atau mendorong Minion. Mereka akan mendapatkan objektif yaitu Lord. Meskipun ini bukan Lord Evolve. Di bawah menit yang ke-18 dan Glowing 1 untuk play. Last item dia. Yes itu bakal kena kombo panas dingin ya. Ice Queen, Glowing. Yang akan kena slow, kena bakar. Tapi Lord selain bayi UBS. Lord yang ketiga berhasil dijatuhkan kembali ke tangan RRK Hoshi. Oke, ini dia. Lord yang semakin kalau lagi walpun belum ter-revolve tapi gak apa-apa. Tetap ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi yang dimiliki oleh RRK Hoshi. Jamski masih bersembunyi. Albor akan dituju karena wild chart-nya konek. Ada satu type of movement yang masih on point. Bahkan Alper kali ini masih bisa selamat daya tersebut dengan Alper. Tentang, tetap, 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 tetap. Rivalnya bau pergi karena pada masih dicari. Semakin dikejar, semakin rivalnya jauh. Waduh, tapi kita akan lihat dimana Jamski sendirian saja. Masih ada Lord yang masih menjadi PR juga dan bisa di clear dengan begitu cepat. Dan Rival pun masih bisa selamat dari satu buah adu mekanik yang terjadi di arah bottom lane. Ini benar-benar kelas dunia. Wow. Another level. Albor versus Rival yang terjadi sekarang. Tapi, Lordnya teriset semuanya. Iya. Dan kita masuk ke dalam sesi dimana seluruh item pasnya sudah selesai juga untuk todak. Level sudah mulai sama. Memang ada gold gap 10 ribuan. Tapi, tinggal bagaimana mereka memainkan macro management untuk item. Jual beli. Imo pecah ganti ke Winter. Winter pecah ganti sebaliknya. Gimana tadi caranya ya sambil beli Imo gitu ya. Lagi ulti ya. Ya kan ulti kan ada damage yang turun. Ya kan dia juga harus mengarahkan gitu kan. Coba gimana caranya. Coba dipikirkan dengan baik-baik karena Ciku guys-nya. Sekarang saya gitar-gitar menjauh. Tapi R7. Sakit banget itu damage yang dihasilkan oleh Ciku guys. R7 harus mundur dan juga pergi karya berbeda guna untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di arah. Tapi Ciku guys yang berhasil diaparkan. Karena finnya mencoba untuk mengejar. Walaupun ada efek bakaran di dalam belakang tubuh Kari. Tapi di bagian belakang momonya seorang diri. Lantung digebukin habis-habisan dari atas sampai bawah badannya udah biru seboah. Bakar untuk kali ini. Ada bone yang menghilang pula ditempar dengan R7. Tapi takut-takut gak geda. Hanya saja pasti ada Alpert di area tersebut. Di menit 20. Tiga player dari todak menghilang. Duanya akan gak bisa bertahan. Ya swalpun yang defense ini adalah damage dealer ya. Ciku dan juga rival. Tapi lihat dari empat player yang langsung saja datang pabrikar. Di mana Ciku guys gak bisa lagi untuk kemana-mana. Karena immortality-nya juga udah shun. Walaupun ada gang bone yang dapaskan masukin. Dan one ball. Pusukkan RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi. Masih maju siapar. Rekat. RRQ Hoshi. Goes to Abort. Rekat. Berhasil. Mendapatkan. Kemenangan baru. Tiga kosong. Tidak ada balasan satupun. Menunjukkan kelasnya. Terus-terusan. Memberikan. Mimpi yang buruk. Kepada todak. Yes dan RRQ. Masih menjadi mimpi buruk yang begitu besar. Menorekan kembali.